Hai Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk menghapus partisi harddisk yang tidak bisa dihapus melalui disk manajemen baiklah disini ada partisi G dan partisi H sekarang kita akan masuk dulu ke disk manajemen caranya kita arahkan kursor ke disk PC kemudian klik kanan selanjutnya pilih manage selanjutnya disini kita pilih disk manajemen maka disini akan tampil partisi harddisk yang ada di laptopnya kita disini saya menggunakan dua harddisk untuk di satu adalah harddisk eksternal Nah untuk harddisk eksternal ini ada partisinya yang berukuran 100 MB ada juga yang 513 MB nah kedua partisi ini ternyata tidak bisa kita hapus kita coba dulu klik kanan nah disini tidak bisa kita hapus ya teman-teman untuk yang ini juga sama untuk tombol delete nya tidak bisa kita klik untuk yang partisi H sekarang saya akan mencoba dulu untuk menghapusnya kita delete volume kemudian yes nah sekarang saya akan memberikan tutorial cara untuk menghapus partisi yang tidak bisa kita hapus ini caranya disini kita masuk dulu ke cmd dengan cara menekan tombol Windows dan tombol R yang ada di keyboard kemudian disini teman-teman ketikan saja cmd kemudian klik ok setelah kita masuk di cmd kemudian disini teman-teman ketikan perintah disk part kemudian tekan enter selanjutnya disini teman-teman ketikan perintah list disk 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 spasi disk kemudian tekan enter maka disini akan tampil harddisk yang ada di laptopnya kita disini saya akan menghapus untuk di satu jadi disini kita ketikan perintah selek di satu kemudian kita tekan enter selanjutnya disini kita akan ketikan list partition kemudian tekan enter maka disini akan muncul partisi partisi nya sekarang kita akan menghapus semua partisi nya dimulai dari partisi yang satu caranya disini teman-teman ketikan saja select partisi satu kemudian tekan enter selanjutnya kita akan menghapus partisi satu dengan cara mengetikan perintah delete partition over it kemudian tekan enter baiklah langkah selanjutnya kita ulangi langkah ini hingga partisi yang keempat selamat menikmati setelah kita menghapus hingga partisi yang keempat sekarang kita bisa keluar dan disini untuk partisinya semuanya sudah bergabung menjadi satu selanjutnya disini kita tinggal membuat volume yang baru caranya kita klik kanan kemudian kita pilih new simple volume kemudian klik next 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 lagi next dan finish maka semua partisi nya akan bergabung menjadi satu oke cukup sekini dulu tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe kemudian